Gara-gara kasih kado pengharum ruangan ke Ashanti, Tessa Mariska, Sindir, Agnes Jennifer. Dunia lagi capek-capeknya. Nenek Yobrek malah bikin heboh sosial media. Baru-baru ini, nama Agnes Jennifer jeti sorotan publik terutama di media sosial. Agnes Jennifer merupakan seorang tiktokers yang populer dengan pengikut 3,7 juta followers. Disindir oleh Tessa Mariska yang merupakan seorang penyanyi dangdut lama. Lantaran Agnes Jennifer memberikan kado pengharum ruangan saat ulang tahun Ashanti. Dari Jennifer, Agnes Jennifer. Dear Ashanti, happy birthday, stay gorgeous and fabulous. Dari Jennifer Agnes. Thank you. Kewangin ruangan. Jadi lu kasih kado yang gedean, di unboxing itu gak mau permalukan. Berarti lu naik, gajangnya. Kalau lu gak mau dipermalukan, itu gak dipermalukan loh ya. Kalau lu gak mau merasa malu, jangan kasih kado wangi. Kasih yang lebih dong. Apa tas kemes, apa-apa. Supaya lu juga gak dipermalukan. Kenapa dipermalukan lu sendiri ngasih kado? Wangi. Ya sangat-sanggir sendiri kali. Oh, jadi lu orang pada mau gue ngebahas ini. Pas gue kemarin live pada sibuk bilang. Cih, Tessa, 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 Tessa. Mana nih? Gue kagak tau Tessa. Tessa siapa yang lu orang pada maksud? Gue tau nya Tessa Tisu. Lah gue mana tau sih Ubrick My Heart namanya Tessa. Lu bilang nenek Ubrick. Baru gue tau. Kalau Tessa kagak tau gue Tessa siapa. Gue kenalnya waktu itu. Yang jaman-jaman dulu tuh Tessa Kaunang. Tau itu. Kalau ini Tessa kagak tau gue. Oke kita bahas satu persatu ya kata-katanya dia ya. Kan dia bilang katanya kalau kasih kado yang gedean. Berarti itu gak dipermalukan. Itu namanya derajatnya naik gitu kan. Soalnya gue kagak butuh naikin derajat. Kagak. Kagak butuh gue. Jadi gak perlu gue kayak begitu. Ngerti kagak. Derajat apa ya? Suhu kali ya demam. Dua katanya kalau lu gak mau merasa malu. Jangan kasih kado puangi. Eh mohon maaf ibu itu namanya diffuser. 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 Eh bukan puangi. Kita kayak puangi apa ya puangi macam puangi baju gitu ya. Gue merasa malu ya kagak. Malu dari mana? Gue tau bakal di unboxing. Kalau misalnya malu ya. Gue tau dari awal gue bakal merasa malu gitu. Gue kasih pesawat terbang. Boongan tapi. Gue kagak merasa malu nek. Justru gue bangga. Kenapa gue bangga ya. Nih jadi sekarang nih setelah ini ke up. Gue jadi tau nih. Ternyata banyak orang-orang yang belum mampu pake itu. Bangga gue mah. Karena itu mah kagak gampang dapetnya gitu. Dan berarti kan keliatan nih orang-orang yang pada komentar nyang nyong 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 nyong. Berarti belum kelas ya pake begituan. Mungkin rumahnya kagak ada wangi wangi. Mewah gitu. Kagak ada. Terus bertanyaan gue lagi juga ya. Ini siap yang dipermalukan. Siap yang mempermalukan sih udah ah. Orang masalahnya cuma masalah urusan api. Kado mengado ya kan dateng ke ulang tahun. Kenapa lu orangnya pada ribet sih nek. Lagian masalah kado aja dipermasalahin ya kan. Gue kan nyari kasih tau kasih yang ada fungsinya ya gitu. Lagian ini bukan puwangi Tessa Bukan ini mah bukan puwangi Tessa Ini mah puwangi Udah daripada ngeributin puwangi Puwangi mendingan benerin tuh Apa namanya sorban ya Miring soalnya Kali-kali besok kalau misalnya beneran Terletaknya di tengah Diundang ke ulang tahunnya Kemarin gak diundang kan Terus nih Mohon maaf nih mbak Tessa Mbak Tessa api siapnya Ape ibu api-api sih Nanggile Pokoknya Tessa Itu Jangan nunjuk-nunjuk munuk Angkat-ngangkat Cincin sama gelangnya butek Tuker gih Mending tuker tambah Sama puwangi saya Tapi nambah deh kayaknya sih Soalnya malah puwangi saya Terus juga tuh Star Pro ID Kalau nulis caption Ya pikir-pikir dulu Tessa skakmat Agnes Jennifer Dalam permainan catur tuh Kalau udah skakmat Gak bisa gerak Nah ini lihat Gue balikin dia Ngerti gak lu Hati-hati sama caption lu ya say Asalnya bukan api Gue lagi di skakmat Udah gak usah bahas-bahas Beginian lagi Mola malu Mola malu Mola malu Kagak gue Gak malu Gue bangga Gue lebih malu Kalau misalnya gue Koar-koar Tapi gue kagak diundang Besok siap-siap Yang pada ulang tahun lagi Kalau ngundang gue Gue kasih lu Orang pada diffuser Gue mau jadi Duta diffuser Indonesia Tessa Mariska malah Menuding Jennifer lah Yang pansos Sebab dirinya Sudah menjadi artis Sejak lama Dan terlibat syuting Film bareng Mika Ardila Kamu tahun 1994 Udah punya tv belum Hah Waktu itu tv-nya masih Intang putih Atau masih yang gimana Si cowoknya yang lebar itu Sayang Tahun 94 Kamu kan akhirnya Mungkin tahun 80-an Karena kelihatan lukanya tua ya 94 Kalau kamu sudah punya tv ya Kalau kamu waktu itu Belum bangkrut Pasti kamu tahu dong 94 Saya bermaincini Kau dengar Mika Ardila Jangan lupa itu sayang Please dayanti Jangan lupa itu sayang Dia nitami Kamu boleh lihat di youtube Boleh lihat di google Dan itu bersliwuran ya Di sosmed ya Kalau kamu gak kenal Gak mungkin ya Kalau kamu misalnya Gak tahu sayang Ngeten saya Atau segala macem Gak mungkin Oke lah Kamu pura-pura gak tahu Saya malumin Gak apa-apa sayang Cuma kamu ngomong Kamu inbox sayang Mbak Tessa Saya ngomong Saya pura-pura gak kenal Boleh gak Pasti saya jawab Boleh Boleh sayang Boleh sayang gitu Tapi kamu kan Tiba-tiba Kucuk-cucuk gitu Secara saya gak nyebut Nama kamu lho Saya tidak nyebut Nama kamu sama sekali Kok kamu bisa nyebut Saya Di pan sosial Berhasil loh Anda Nenek iubrik Minta cici nyantai Tapi dia sendiri Yang kayak kepanasan sendiri Jadinya nyerocos mulu Gak inget umur Dari kemarin nih Pas gue lagi nonton Coldplay Rame bener Nenek iubrik Nenek iubrik Nenek iubrik Ini gue baru mandi nih Ini terakhir kalinya Gue bahas tentang Nenek iubrik Mahert Mama Hop Mama Hop Dari kemarin Dia bilang ke gue Santai ci Santai ci Santai ci Lah Bukan yang kagak nyantai dia ya Gue kan jawabnya Biasa-biasa aja gitu Kagak ada kenapa-kenapa Kenapa ya Malah dia yang dari Masalah kado Yang dia kagak ada Masalah apa-apa Terus malah jadi body shaming gue Jujur nih ya Pas awal-awal Lu orang pada ngetek di video dia Gue kagak liat nih Langsung gue skip Kenapa Soalnya gue geli Ngetek videonya Kenapa lu tau kagak kenapa Soalnya itu Bulu mata ini ketombean Jadi gue geli Liat gue skip Terus di pagi-pagi Baru gue liat nih Kan video dia udah ilang Jadi gue ngeliat Dari video-video netizen Gue bahas satu-satu Pertama di body shaming gue bilang Katanya hidung gue miring Dago gue miring Bentar Coba lu orang Bantuin Niatin gue Masa gue dibully Hidung gue Dago gue miring Sebelah mana Tapi kayaknya kagak ya Bagi fix Dia matanya kelilipan ketombe Ketombe dari bulu mata Atau jangan-jangan Yang miring bukan turban Tapi otaknya yang miring Terus dibilang katanya Rambut gue seuprit Gak kayak rambutnya yang tebel Lah ya bagaimana ya Gue kan namanya Dari Tuhan dikasih gitu Emang udah rezekinya Rambutnya tipis Tapi Tuhan bilang Gak apa-apa Saya kasih kamu rambut tipis Tapi dompetnya tebel gitu Jadi gimana Masa mau gue tolak Termubazir Bilang gue tua Lah yang ngaku gue ABG Siapa Gue kagak pernah Sumpah kagak pernah Gue ngaku-ngaku ABG Tapi kalo misalnya Dipikir-pikir lagi Kalo misalnya gue tua Berarti dia apa Bau Gak boleh Astagfirullahaladzim Gak boleh ngomong begitu Agnes Gak boleh gitu Menenek-nenek Terus juga kan Dia katanya Nyumpahin gue Bangkrut Gak apa-apa Gue mah santuy Disumpahin kayak begitu juga Kan dia bilang katanya Kalo dia itu Kagak mungkin bangkrut Soalnya dia dapet gaji Tiap bulan Lah gue memang Kagak dapet gaji Tiap bulan Kagak dapet gue Tapi gue yang ngegaji Ribuan orang Tiap bulan Jadi kalo misalnya Orang doain gue Kayak begitu Kagak kenapi-kenapi Karena kenapi Sebelum gue bangkrut Dia dulu yang hidupnya susah Terus apa lagi Dia bilang katanya Gue biar Jangan sampe Metong muda Gitu ye Terus netizen bilang Apa kagak takut Apa yang terkedirinya sendiri Gak apa-apa netizen Gak apa-apa Semua orang lah Pasti akan metong Pada waktunya ye Dan terus juga Umur kagak ada yang tau Yaudah Kita positif thinking aja Mungkin kenapa Dia kagak takut Karena dia berasa deket Sama doanya Gitu say Santai aja Gue mah disumpahin Orang Ape juga Gak usah baper Terus Ape lagi Dia bilang Banyak banget dah Pokoknya dia ngomong ye Gue pansos Katanya Gue pansos sama dia Yaudah kagak kenape-kenape Nek Saya mah nurut aja Kalo nenek bilang Apa juga daripada Takutnya nih ye Nenek banyak pikiran Gitu ye Tersakit jantung Jantungan kagak boleh Ingat umur ya Gak boleh kayak gitu Saya mah nurut aja Gitu ye Tapi kalo misalnya nenek Lagi ada waktu senggang Lagi ngopi Sambil nyonyah sirih Gitu ye Nenek pikir lagi Layak masa saya Pansos sama artefak Kan nih Kalo mau pansos Masa sama cipung Jangan sama artefak Terus Ape lagi Satu lagi Dari tadi satu-satu mulu Kagak abis-abis sih Ape Gue disuruh Katanya kalo kagak mampu Nonton Apa ya nonton Filmnya dia Filmnya dia Kagak mau Gue mampu Kagak mampu Juga kagak mau Nonton filmnya Dikasih gratis Juga kagak mau nonton Gue Terus judul filmnya Ape katanya Shaiton Munapik Ih Itu kan gue udah bilang Ape Pasti fixin Jadi setannya Kasih Itu si cici mana Cici kutilang darat Kurus tinggi langsing Dada rata Apa Oke Bye Sub indo by broth3rmax